Langkah kaki Sahabat Ganjar terus berjalan menuju daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kali ini, Sahabat Ganjar menggelar acara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Acara tersebut meliputi seminar pengenalan budaya songkok Patonro dan bazar sembako murah yang menarik perhatian warga berbagai kalangan. Songkok Patonro, sebuah simbol identitas masyarakat Makassar, menjadi pusat perhatian dalam seminar tersebut. Ibu Tantri, sebagai pembicara seminar, mengungkapkan bahwa kerajinan songkok Patonro bisa menjadi salah satu usaha untuk ibu-ibu rumah tangga. Harapan saya, saya kan sebagai UKM juga, saya harap pada saat saya memberi sebagai narasumber di sini, bisa membuka pikiran jadi peluang usaha bagi ibu-ibu, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga biasanya. Saya berterima kasih juga dipilih sebagai narasumber untuk mengisi acara Sahabat Ganjar. Terima kasih untuk Pak Ganjar. Semoga Pak Ganjar sebagai Presiden 2024 pilihan kami semua. Amin. Pada pagi harinya, Sahabat Ganjar juga mengadakan bazar sembako murah yang berhasil menarik perhatian ratusan emak-emak militan di area sekitar. Bazar tersebut bertujuan untuk memberikan akses lebih mudah kepada masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Tujuannya untuk bazar itu memberikan sembako murah buat masyarakat yang membutuhkan, terutama orang-orang yang sangat membutuhkan tentang sembako itu, memberikan manfaat kepada keluarganya. Untuk Songkopa Tonro sendiri, kami memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Makassar tentang apa filosofi Songkopa Tonro dan juga mengenai cara membuat Songkopa Tonro yang benar dan baik. Harapannya untuk kedua kegiatan ini, supaya masyarakat mengetahui tentang Ganjar Ponowo dan memilih ketika di tahun 2024 nanti. Keesokan harinya, Sahabat Ganjar menggelar workshop pembuatan roti mantau khas pare-pare. Kegiatan ini berlangsung dengan meriah di Kota Pare-pare. Tidak hanya workshop roti mantau, Sahabat Ganjar juga mengadakan kegiatan senam pagi yang diikuti oleh banyak peserta dari berbagai kalangan usia. Dalam kegiatan senam yang penuh semangat itu, Andini berbagai pengalamannya. Hari ini ikut senam pagi bersama Sahabat Ganjar. Wah, sangat ramai banyak ibu-ibu yang ikut senam pagi supaya sehat. Semoga Sahabat Ganjar sukses terus dan ibu-ibu pada sehat. Terima kasih, Sahabat Ganjar. Melalui acara tersebut, Sahabat Ganjar berperan sebagai wadah untuk menampung aspirasi dukungan kepada Ganjar Pranowo dan menunjukkan komitmen Sahabat Ganjar dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Terima kasih, Sahabat Ganjar.